Ya, cuman tetep aja beda sih, karena aslinya kalau Ryan itu lebih manja. Pertama kali banget aku tau itu, memang aku ketemu langsung sama produsernya, dan ngomongin beberapa project, dan salah satunya adalah Anak Jalanan ini. Di situ aku kayak, Hah? Anak Jalanan? Agak merasa aduban gitu sih, karena kan yang kita tau anak jalanan itu udah jadi, apa ya, judul yang paling keren lah di masa-masa itu. Jadi aku takut ngebawain Reva nih bakal kayak susah, atau kayak dituntut jadi kayak Wilona gitu. Terus pas aku tanya, emang boy-nya siapa? Terus kata produsernya, boy-nya Ryan Jai. Terus aku langsung kayak, Wuh, kayaknya seru gitu, karena aku udah lama gak kerja bareng. Terus aku kayak, yaudah dia oke, aku langsung gitu. Terus yaudah, langsung iya. Oke, Anak Jalanan untuk FTV Plus kayak gini, kayak yang sekarang aku mainin ini, sebenernya ceritanya tuh sama kayak Anak Jalanan yang dulu pernah jadi sinetron, cuman kita beda di pembawaan karakternya aja sih. Jadi Reva yang aku mainkan, Boy yang Ryan mainkan, Mondi, Tristan, Adriana itu punya karakter-karakter yang fresh atau yang new. Jadi kita gak menjiplak karakter yang kemarin udah ada, kita recreate karakter yang baru. Tapi mirip gitu, jadi kalo kalian menuntut kita untuk sama persis dengan temen aslinya dulu, itu gak akan ada nanti di FTV Plus ini. Cuman yang pasti kalo untuk cerita, Reva dan Boy hubungannya kayak apa, Boy dan Mondi dan temennya hubungannya kayak apa, itu persis. Jadi ya kurang lebih ceritanya yang diangkat, tapi karakternya itu fresh gitu. Aku disini sebagai Reva, karakter Reva itu dia adalah perempuan yang tomboy, terus juga dia mandiri, dan dia ini strong tough girl, dan sekarang udah lebih dewasa gitu. Kalo persiapannya, jujur kita ada proses reading, aku sama Ren udah reading, terus juga udah baca skenario-nya terus-terusan, kita juga ada proses fitting buat cari-cari baju mana yang cocok. Terus juga kita udah ngobrol langsung sama Om Sondang, sutradaranya untuk bahas karakter dan lain-lain dari segi cerita dan lain-lain. Persiapannya itu, terus di samping itu juga kita mempersiapkan waktu kita masing-masing di tengah aku masih stripping dan Ryan masih menjalani webseriesnya. Terus kalo untuk tantangannya sendiri sih, mungkin lebih ke aku harus langsung melihat kayak stand-in motor yang sampe berdiri-berdiri gitu. Karena kan aku tipe orang yang agak-agak panikan ya, jadi kalo aku ngeliat kayak tiba-tiba motor diangkat tinggi banget gitu, standing. Aku pernah pas adegan tuh di jembatan, aku langsung kayak, aku langsung ketakutan, karena harusnya aku udah terbiasa ya dengan hal itu. Paling tantangannya kayak gitu-gitu sih, karena aku agak-agak panikan. Tapi di selain itu, semuanya aman karena kita udah reading gitu. Hmm, ada banget sih perbedaannya. Ada ga ya? Ada. Sebenernya sih kalo untuk Boy Crevanya, Jailnya, Tachi-nya, itu mirip-mirip ya. Cuman tetep aja beda sih, karena aslinya kalo Ryan itu lebih banja. Hai temen-temen semuanya, jangan lupa ya nanti nonton anak jalanan segera dan ikuti semua update-nya di Instagram at mncp underscore movie dan juga subscribe YouTube MNCP Movie.